Setelah sempat menjadi polemik di masyarakat soal mobil mantan pimpinan DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024 sebagian belum dikembalikan, Sekretariat DPRD Magetan langsung menggelar first conference kepada sejumlah awak media. Menurut Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Magetan, Ferryoga Saputra, Seluruh kendaraan dinas mantan pimpinan DPRD Magetan periode 2019-2024, baik itu mobil dan sepeda motor, sudah dikembalikan semua sebelum masa jabatan berakhir. Memang ada beberapa kendaraan yang sempat dipinjam kembali untuk keperluan operasional. Karena sudah lama tidak digunakan, mobil tersebut sempat rusak sehingga harus dilakukan perbaikan ke bengkel. Karena sudah tidak ada anggaran perawatan dari pemerintah, sehingga seluruh biaya perawatan mobil yang masuk bengkel tersebut harus ditanggung sendiri. Apalagi mobil-mobil itu telah masuk lelang. Selain itu ada kesalahpahaman di masyarakat terkait mobil dinas pimpinan DPRD. Karena ada kesamaan warna dan jenisnya, mobil Pajero Sport warna putih yang dipakai saat ini dikira mobil dinas pimpinan DPRD Magetan. Padahal mobil tersebut merupakan mobil pribadinya. Betulnya kan sudah dikembalikan semua dari para mantan pimpinan. Cuma ada beberapa yang masih dipinjam pakai untuk belionnya sambil menunggu proses dilakukan pembelian tanpa lelang. Sesuai dengan regulasi yang tadi kami sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi nanti sebentar lagi teman-teman kami yang ada di aset itu akan melakukan persial untuk menilai harga jual unit itu. Dan kemudian nanti dilakukan pembelian tanpa lelang. Kondisinya kalau kendaraan dinas yang dipakai oleh mantan-mantan pimpinan ini sebenarnya sudah di luar kapasitas penggunaan harian ya. Karena mobil ini kan seritmenya luar biasa. Bagi beliau-beliau ini kan digunakan dinas ini untuk peseharian dan digunakan untuk luar kota. Jadi kalau bicara unitnya sebenarnya bodinya masih bagus. Cuma mesinnya kan ya, mohon maaf ya mesinnya berbeda dengan penggunaan kendaraan pribadi. Tapi sudah kembali semua ya? Sudah kembali semua. Jadi kebetulan yang dua masih dilakukan peminjaman, besok kalau tidak usah sudah dikembalikan. Sementara itu jumlah kendaraan dinas mantan pimpinan DPRD Magetan berupa mobil jenis Pajero Sport ada sebanyak 4 unit dan 2 unit kendaraan sepeda motor jenis trail. Terima kasih telah menonton!